PKS serahkan urusan cawagub ke Anis, tak paksakan Sohibul Iman. PKS memberikan keleluasaan kepada Anis Baswedan untuk memilih calon wakil gubernur dari partai politik lain meski telah mewacanakan duet bersama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Hal tersebut ia sampaikan merespons pertanyaan soal PKB yang membuka peluang mengusung Anis sebagai cagup sementara posisi wakil gubernur berasal dari PDIP, bukan dengan Sohibul Iman. Ya semua kita serahkan ke Pak Anis. Tentu mudah-mudahan si Pak Anis juga sangat paham dengan PKS, menghargai PKS dan insya Allah kita husnuzon Pak Anis akan tetap bersama dengan PKS, kata Syaihu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis 27.6. Syaihu mengakui PKS belum memenuhi syarat untuk mengusung Anis Sohibul secara mandiri di Pilgub Jakarta 2024. PKS masih membutuhkan empat kursi lagi untuk mengusung pasangan dengan akronim aman itu. Saya juga minta Pak Anis dan kita semua akan berikhtiar mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar, jelas dia. Saat ini, kata Syaihu, belum ada kepastian soal partai politik pengusung. Ia berharap partai politik pemegang kursi DPRD Jakarta lain bersedia mengusung Anis dan Sohibul. Justru ini kita tawarkan kepada partai-partai yang lain supaya pasangan ini bisa disupport, jelas dia. Sebelumnya, Syaihu sempat membuka peluang untuk mengganti Sohibul dari posisi pendamping Anis. Ia menyebut penggantian nama Sohibul bisa disesuaikan dengan hasil kerjasama atau koalisi dengan partai lain.